Cepat masuk surga Berarti cepat mati Yang tak jawab salam Ustadz doakan juga Mudah-mudahan Masuk angin Karena mengucapkan Salam hukumnya Wajib Hello Sunnah apa wajib? Sunnah Menjawabnya hukumnya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Alhamdulillah Alladhi ja'ala ahla al-qur'an Min ahlihi wa khasatih Waja'ala ahla al-qur'an Ma'a anbiya'ih Wa asfiya'ih Wassalatu wassalamu Ala nabi'ih Wa'ala alihi Wa sahbih Amma ba'at Yang sama-sama Kita hormati Dan kita muliakan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hermantoharun Haji Hermantoharun LCMA Selanjutnya Yang sama-sama Kita hormati Dan kita muliakan Ketua Yayasan Nurul Ilmi Ustadz Nuxis SPD Berserta Seluruh pengurus Yayasan Nurul Ilmi Para asati'ih Yang mengajar Yang mengajar Di TK SD SMP Para Abi Umi Ayah dan Bunda Serta yang Ustadz Banggakan pada hari ini Luar biasa Wisudawan Dan Wisudawati Terutama Tadi yang maju Luar biasa Menjadi Wisudawan Terbaik Kelas 1 Kelas 1 Apa? SD Sudah Hafal 3 Jus Mudah-mudahan Belum Kelas 6 SD Sudah Bertambah Nolnya Sudah Hafal 30 Jus Amin Ya Rabbal Dan mudah-mudahan Semua yang hadir ini Ditakdirkan Allah Dengan usaha Ikhtiar dari orang tua Ingin sekali Menjadikan anak-anaknya Menjadi generasi Al-Quran Menjadi Ahlullah Yang insya Allah Di akhirat Menghadiahkan Sajul Waqar Atau Mahkota Kemuliaan Anak-anak Ustadz Yang laki-laki Cantik Laki-laki Cantik Apa ganteng? Halo Yang laki-laki Cantik Apa ganteng? Cewek-cewek Ini yang laki-laki Ganteng Apa enggak? Jangan Kayak gitu Ini Dan wangi-laki Dan wangi-wangi Walaupun ada yang belum mandi Ada enggak? Insya Allah Tidak ada Yang mau ngaku Alhamdulillah Bertausiah Atau memberikan motivasi Dalam kesempatan yang luar biasa ini Tapi Saya kurang tahu Mungkin Bundanya juga Al-Hafizuh ya Luar biasa Ngetes anaknya Langsung nanya ayatnya Baca yang pertama Mungkin nanti tahun depan Bundanya yang berani Bacakan akhir ayat ini Luar biasa Ya Bahkan Kalau bisa Nanti anak-anak disini Yang hafal Quran Yang 30 juz Dites Halaman sekian Bacakan ayat sekian Surah ini Ayat ini Langsung keriting rambutnya Jadi Inilah Pak Bu Para Abi dan Umi Kita melihat Kemujizatan Al-Quran Di Nurul Ilmi Saya Kalau bisa Meneteskan air mata Anak yang kecil Luar biasa Hafal 3 juz Anak TK Sudah hafal 2 juz Luar biasa Ini adalah Tanda kebesaran Allah SWT Kita Kalau melihat sejarah Mungkin Anak-anak ini Kita ajarkan Tentang Mujizat Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Ada tongkat Nabi Musa Yang bisa Membelah lautan Yang memukul Batu Batunya Memancarkan air Begitu banyak Mu'jizat-mu'jizat Nabi yang lain Bahkan saya Waktu SD Kok Mu'jizat Nabi kita Nabi Muhammad Tidak begitu hebat Setelah Saya menghafal Quran Dan hatam 30 juz Al-Quran Setelah Mengajar Al-Quran Saya memahami Ternyata Mu'jizat Nabi Lebih hebat Daripada Mu'jizat Nabi-Nabi Terdahulu Kenapa? Karena Mu'jizat Nabi-Nabi Terdahulu Hilang Bersama Wafatnya Nabi-Nabi Terdahulu Tapi Mu'jizat Nabi Muhammad Allahu Akbar Sampai Sekarang Bisa kita Lihat Bisa kita Saksikan Al-Quran Dan Al-Qurannya Berupa Mushab Tapi Al-Quran Yang luar biasa Adalah Yang berada Di hati Atau Di hafalan Para Hamba-hamba Allah Yang terpilih Ini Maka Ketika Ustaz mengatakan Alul Quran Jawabnya Istimewa Setuju? Alul Quran Alul Quran Alul Quran Takbir Jadi Sesuai dengan Tema Saya Pada hari ini Diminta Untuk Memberikan Motivasi Saya memang Tidak ada Persiapan Sedikitpun Berangkat Dari tungkal Digerakkan oleh Allah Untuk Memberikan Tawsiah ini Jam 4 Subuh Tadi Solat Subuh Di jalan Dan Saya pun Tidak tahu Apa yang ingin Saya sampaikan Dan ternyata Sudah ada Temanya Al-Farah Atau As-Sakinah As-Sa'adah Ma'al-Quran Bahagia Bersama Al-Quran Bahagia Ini Luar biasa Tidak Tidak Bisa Diungkapkan Dengan Kata-kata Seperti Bunda Yang tadi Anaknya Terpilih Sebagai Wisudawan Terbaik Tidak Bisa Mengungkapkan Kata-kata Hanya Bisa Mencucurkan Air Mata Jadi Bahagia Dengan Al-Quran Pertama Kenapa Karena Ketika Kita Bersama Al-Quran Menjadi Bahagia Di dalam Makalah Ibn Mas'ud Dikatakan Bahwa Orang Yang Membaca Al-Quran Apalagi Memhafal Al-Quran Itu Tanda Bahwa Dia Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Ingin Dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Perhatikan Perhatikanlah Bagaimana Dia Membaca Al-Quran Ketika Dia Membaca Al-Quran Maka Dia Mencintai Allah Dan Rasulnya Maka Ayah Dan Bunda Kita Menitipkan Anak-anak Kita Di Nuril Ilmi Ini Didik Untuk Menghafal Al-Quran Didik Untuk Mencintai Al-Quran Maka Kita Mendidik Anak Kita Untuk Mencintai Allah Dan Rasulnya Ketika Mereka Mencintai Allah Dan Rasulnya Pasti Allah Juga Mencintainya Rasul Juga Mencintainya Belum Sampai Ke Akhirat Kalau Di Akhirat Tentu Kita Tidak Bisa Membayangkan Di Surga Bagaimana Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Para Penghafal Al-Quran Maka Dalam Hadis Dikatakan Nanti Di Surga Allah Menyediakan Kenikmatan Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Adik-adik Yang Cowok Anak-anak Ustadz Buah Yang Paling Enak Apa Si Mentang-mentang Di depan Ada Apel Janganlah Kayak Gitu Itu Jatah Ustadz Itu Yang Cewek-cewek Buah Yang Paling Enak Yang Mana Buah Bir Buah Tin Wat Tini Was Iya Rasanya Manis Manis Betul Kan Masya Allah Itu Bisa Kita Bayangkan Bisa Kita Lihat Tetapi Kenikmatan Yang Allah Berikan Di Surga Tidak Pernah Terlihat Oleh Mata Artinya Begitu Luar Biasa Tidak Pernah Terdengar Oleh Telinga Mungkin Kita Sebagian Sudah Pernah Makan Buah Tin Saya Alhamdulillah Pernah Cuma Sedikit Habis Dua Box Ketika Saya Umroh Pergi Ke Madinah Ke Kebun Kurma Pergi Ke Toko Ada Apa Namanya Orang Jual Makanan Halas Halal Halal Kul Kul Makan Makan Halal Saya Cicip Alhamdulillah Habis Hampir Dua Kotak Karena Mumpung Lagi Gratis Apalagi Ketika Saya Beli Kurma Di Masjid Kuba Saya Nawar 15 Tawar Tawar Cicip Satu Halal Cicip Satu 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 Sepuluh Kenyang Sudah Jadi Ternyata Kenikmatan Surga Luar Biasa Tidak Pernah Terdengar Oleh Telinga Terlintas Derti Hati Tidak Pernah Artinya Kita Membayangkan Kenikmatan Yang Begitu Luar Biasa Di Dunia Ini Maka Yang Kita Dapatkan Di Akhirat Lebih Lebih Dan Lebih Sekali Maka Kita Melihat Tadi Wisudawan Terbaik Kelas 1 SD Terharu Saya Kenapa Mendapatkan Hadiah Tabungan Umrah Insya Allah Nanti Ananda Belum Lagi Hapal 30 Jus Atau Baru Hapal 30 Insya Allah Dipanggil Oleh Allah Yang Lain Mau gak Dipanggil Oleh Allah Bener Nih Saya W.A. Malaikat Israel Mau gak Dipanggil Allah Mau Yakin Mau Ajak Apa Mau Banget Mau Dipanggil Oleh Allah Ragu Ragu Dipanggil Apaan Mau ke Mekah Dan ke Madinah Mau Mudah-mudahan Semuanya Semua Siswa Siswi Ustaz Eyasan Bisa Berangkat Umrah Dan Haji Kemekah Kemadinah Amin Tapi Ustaz Guluan Atau Barang-barang Muat gak Satu Besawat Ini Jadi Bahagia Bersama Al-Quran Ketika Kita Membaca Menghafal Al-Quran Kata Ibnu Mas'ud Tanda Bahwa Kita Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Ketika Kita Bersama Dengan Al-Quran Mendapatkan Kebahagiaan Kenapa Karena Dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Kita Semakin Cerdas Dengan Membaca Al-Quran Otak Kita Semakin Smart And Brilliant Banyak Pikiran-pikiran Maju Banyak Ide-ide Kreatif Dan Inovatif Yang Akan Muncul Dari Pikiran Atau Otak Kita Maka Saya Yakin Yang Baca Al-Quran Ini Semakin Cerdas Semakin Luar Biasa Semakin Hebat Untuk Menuntut Ilmu-ilmu Yang Lain Oleh Karena Itu Bunda Umi Ulama-ulama Zaman Dulu Mau Belajar Ilmu-ilmu Yang Lain Itu Harus Hafal Al-Quran Bahkan Ditanamkan Untuk Membaca Menghafal Al-Quran Sejak Dini Masih Kecil Sudah Diajarkan Al-Quran Kenapa Al-Quran Mencerdaskan Maka Kita Tahu Al-Kindi Al-Farabi Al-Khawarizmi Al-Ghazali Ibn Sina Masih Kecil Sudah Hafal Al-Quran Imam Shafi'i Imam Hanbali Kecil Sudah Hafal Al-Quran Ketika Mereka Menuntut Ilmu Yang Lain Ilmu Itu Dikuasai Oleh Mereka Dan Ketika Kita Membaca Al-Quran Kita Semakin Pintar Dan Semakin Cerdas Ada Kecerdasan Intelektual Kalau Istilah Sekarang Disebut Aiki Intelligence Question Kecerdasan Intelektual Bagaimana Berfikir Bagaimana Menghafal Bagaimana Memecahkan Masalah Bagaimana Seperti ini Seperti ini Dalam Ilmu Pengetahuan Maka Dengan Hafalan Al-Quran Ini Insya Allah Anak-anak Kita Ayah Dan Bunda Aikinya Bertambah Yang Kedua Kecerdasan Iki Emotional Question Ketika Menghafal Al-Quran Kita Perlu Kesabaran Ketika Menghafal Kita Perlu Kehati-hatian Ketika Menghafal Kita Perlu Semangat Oleh Karena Itu Hafalan Al-Quran Al-Quran Ini Melatih Emosional Kita Semakin Cerdas Bagaimana Kita Sabar Bagaimana Kita Semangat Bagaimana Kita Hati-hati Bagaimana Kita Pantang Menyerah Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Cita-citakan Maka Penghafal Al-Quran Harus Semangat Harus Sabar Ahlul Al-Quran Ahlul Al-Quran Ahlul Al-Quran Takbir Nah Dulu Ustaz Berfikir Apa Ia Al-Quran Ini Benar-benar Mencerdaskan Ternyata Membaca Al-Quran Mengulang Al-Quran Beda Dengan Membaca Buku-buku Yang Lain Maka Ustaz Teringat Ketika Belajar Ta'lim Al-Muta'alim Dulu Waktu Mesantren Waktu Mondok Belajar Ta'lim Al-Muta'alim Di sini Belajar Enggak Yang Santri Di pondok Belajar Dulu Ketika Saya Masih Mengajar Masih Satu Pekan Sekali Saya Mengajar Kitab Ta'lim Al-Muta'alim Di dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'alim Dikatakan Tidak Ada Sesuatu Yang Paling Menambah Kuat Hafalan Selain Membaca Al-Quran Dengan Memandang Maka Di dalam Kitab At-Tibyan Fiada Bihamalatil Quran Imam Nawawi Mengikuti Pendapat Walaupun Kita sudah Hafal Al-Quran Tetap Dianjurkan Membaca Dengan Melihat Musab Kenapa Ternyata Ternyata Ustadz Ketika Kuliah S2 Dapat Ilmu Mengapa Membaca Al-Quran Semakin Membuat Kita Cerdas Membaca Al-Quran Bapak Ibu Ayah Bunda Adik-adik Sekalian Lain Dengan Membaca Buku Apalagi Buku Novel Kalau Yang Cewek Cewek Baca Buku Novel Seakan Akan Dia Yang Ada Di Dalam Novel Tersebut Betul Enggak Baru Baca Dua Lembar Tiga Lembar Tercucur Air Mata Eh Kamu Ngapain Enggak Kayaknya Aku Yang Mengalami Ini Kalau Baca Buku Pelajaran Mungkin Agak Bosan Tapi Masih Tahan Tetapi Mohon Maaf Baca Al-Quran Ini Ustadz Yang Mengalami Badas Subuh Muraja'ah Baru Sepuluh Menit Baca Al-Quran Muraja'ah Dengan Melihat Mushab Sudah Mulai Nguap Nguap Ah Dua Lima Menit Baca Al-Quran Mulai Ustadz Lihat Tulisannya Hurufnya Sudah Ada Bayang Bayangnya Ketika Baca Quran Dua Puluh Menit Keren Kur'annya Terbuka Mulut Yang kedua Mudah-mudahan Anak kita Semakin Cerdas Semakin Pintar Dan Dengan Al-Quran Ini Menjadi Kebahagiaan Bagi mereka Mencapai Cita-citanya Disini Ada Yang mau Yang mau Jadi Gubernur Ada Alhamdulillah Kecil Aja Orangnya Pendek Tak Apa-apa Gubernur Tidak Disaratkan Tinggi Betul Nggak Ada Nggak Yang mau Jadi Ibu Dokter Jangan Disini Nunjuk Ibu Dokter Ada Mudah-mudahan Jadi Ibu Dokter Yang Hafal Al Ada Nggak Yang Mau Jadi Presiden Wah Luar Biasa Banyaknya Presiden Ya 20 Ini Kelahi Nggak Presiden Ini Kesatu Saja Minyak Sayur Mahal Apalagi 20 Tambah Langkah Nanti Tambah Mahal Ya Nah Luar Biasa Ada Yang Mau Jadi Sainis Ilmuwan Masya Allah Ada Yang Mau Jadi Astronot Sambil Naik Pusawat Ulang Bacaan Al-Quran Sampai Ke Bulan Hatam 3x 30 Juz Masya Allah Al-Quran Isti Mewa Maka Sekarang Bunda Ayah Jangan Ragu Lagi Mendorong Anak Kita Supaya Hafal Al-Quran 30 Juz Karena Biasiswa Itu Banyak Saya Alhamdulillah S2 Dikuliahkan Karena Waktu itu Saya Hafal Al-Quran Baru 30 Juz Jadi Dikasih Biasiswa Alhamdulillah Full S2 Kuliahnya S3 Juga 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 Mau Dikasih Biasiswa Tapi Waktu itu Saya Belum Lanjut Ke S3 Karena Masih Mencari Jurusan Yang Pas Maka Nanti Ini Yang Hapal Al-Quran Yang Kuliah Kedokteran Yang Mau Jadi Ilmuwan Yang Mau Jadi Astronot Yang Mau Jadi Presiden Insya Allah Dikabulkan Dan Bahagia Dengan Al-Quran Dunia Dan Akhir Amin Ya Rabbal Yang Terakhir Bahagia Bersama Al-Quran Tentunya Syaratnya Ma'iyah Bersama Al-Quran Maka Saya Disini Mengingatkan Kepada Ustadz Asatiz Wal Ustadzat Yang Menjadi Pembimbing Hafalan Al-Quran Awasi Anak-anak Kita Koreksi Hafalan Mereka Dan Ingatkan Anak-anak Kita Untuk Selalu Muraja'ah Muraja'ah Sampai Kapan Sampai Ini Nyebut Mati Lagi Sampai Akhir Hayat Insya Allah Kita Berniat Istiqamah Muraja'ah Dan Tentu Targetnya Sampai Akhir Hayat Dan Insya'Allah Kalau Kita Istiqamah Sebelum Akhir Hayat Sudah Mut'in Al-Quran 30 Juz Kalau Sekarang Ma'iyah Bersama Al-Quran Pagi Bersama Al-Quran Bawa Al-Quran Pulang Sekolah Pegang Al-Quran Malam Sebelum Mengerjakan PR Baca Quran Dulu Kemana-mana Jangan Pisah Dengan Al-Quran Ini Tanda Orang Yang Bersama Al-Quran Pemula Tapi Nanti Ketika Sudah Hafal 30 Juz Ketika Sudah Mus'in Ketika Al-Quran Sudah Melekat Di Dalam Hati Tidak 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 Bawa Mus'hab Al-Quran Sudah Sudah Pindah Ke Otak Sudah Pindah Ke Hati Maka Insyaallah Kalian Tetap Dan Insyaallah Lebih Bahagia Kenapa Karena Menjadi Al-Quran Berjalan Siap Jadi Al-Quran Berjalan Siap Enggak Enggak Siap Siap Enggak Al-Quran Takbir Jadi Ketika Sudah Mus'kin Al-Quran Ketika Sudah Lancar Al-Quran Maka Insyaallah Dalam Hadis Nabi Dikatakan Man Shagalahu Al-Quran Wa Zikri An Mas'alati A'qaituhu Afdol Ma U'tis Sa'ilin Barang Siapa Yang Disibukkan Dibimbangkan Dengan Al-Quran Dan Mengingatku Maka Aku Akan Memberikan Kepadanya Sa'abdol Abdol Sesuatu Yang Aku Kasih Aku Berikan Kepada Orang Yang Minta Maka Ini Yang Menghafal Al-Quran Mungkin Ada Doa Ada Permintaan Tapi Ketika Murau Ja'ah Ketika Ingin Menjaga Al-Quran Tidak Panjang Lagi Doanya Doanya Tidak Lagi Banyak Beda Yang Tidak Menghafal Al-Quran Kalau Bisa Lima Lembar Doanya Tapi Ini Yang Menghafal Al-Quran Doanya Sedikit Kenapa Waktunya Tersita Untuk Membaca Muraja'ah Menghafal Al-Quran Maka Kata Allah Dalam Hadis Kudusi Saya Berikan Dia Sa'abdol Abdol Sesuatu Yang Saya Berikan Kepada Orang Yang Minta Saya Mohon Maaf Tidak Pernah Minta Mengajar Di Nurul Ilmi Berdoa Tidak Pernah Apalagi Ceramah Di Panggung Ini Tidak Pernah Tapi Ternyata Allah Takdirkan Saya Berdoa Cuma Sedikit Ya Allah Kalau Saya Hapal Al-Quran Saya Ingin Mengabdikan Diri Mengajarkan Al-Quran Memberikan Semangat Dan Motivasi Ternyata Allah Takdirkan Sampai Disini Dulu Saya Menghapal Quran Batasnya Cuma Mengajar Ternyata Allah Takdirkan Saya Alhamdulillah Tidak Lagi Mengajar Di Nuril Ilmi Semenjak Dua Tahun Ini Saya Alhamdulillah Ditakdirkan Allah Juga Membangun Pesan Tren Khusus Tafizul Quran Dan Kitab Maka Alhamdulillah Nanti Abang Awal Mungkin Kalau Sempat Dia Kepondok Saya Untuk Melancarkan 30 Jus Dan Bisa Mengambil Sanat Sampai Ke Rasulullah Dengan Catatan 30 Jus Harus Mutqin Harus Lancar Kalau Bisa Hapal Dengan Halamannya Nomor Ayatnya Ditanya Langsung Tahu Halaman Berapa Surah Apa Ayat Berapa Siap Alhamdulillah Mudah Mudahan Hari Ini Acara Kita Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertemuan Kita Pertemuan Yang Insya Allah Pertemuan Yang Diberkahi Dan Insya Allah Saya Kesini Niatnya Untuk Mencari Keberkahan Ahlul Quran Mudah Mudahan Mendapatkan Keberkahan Ahlul Quran Dan Mendapatkan Keberkahan Sekolah Kita Yang Luar Biasa Yayasan Kita Yang Luar Biasa Mudah Mudahan Semakin Maju Semakin Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Rasa Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Ustadz Yang Salah Dima Dima Apalagi Ada Kata 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 Ustadz Yang Kasar Ustadz Minta Maaf Karena Ustadz Tidak Bisa Ngomong Halus Halus Karena Ustadz Ini Bukan Keturunan Mahluk Halus Kalau Ada Sumur Di Ladang Itu Namanya Petani Kurang Kerjaan Kalau Ada Umur Panjang Mudah Mudahan Kita Bertemu Di Lain Kesempatan Kalau Ada Sumur Di Ladang Silahkan Adik Menumpang Mandi Kalau tidak ada sumur di ladang Tolong jangan tak mandi-mandi Kalau ada Jarum yang patah Jangan dibuang ke dalam parit Kalau ada kata-kata ustad yang salah Jangan diungkit-ungkit Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan sampai berkarat Kalau ada kata-kata ustad yang salah Kata-kata ustad yang salah Maafkan ustad dunia akhirat Kalau ada jarum yang patah Ini jarumnya agak banyak Siapa yang matahin Kalau ada kata-kata ustad yang salah Mohon maaf lahir dan batin Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan di dalam putih besi Kalau ada kata-kata ustad yang salah Jangan dilaporkan ke pak polisi Maklum ada pepatah Tidak ada gading yang tak retak Tidak ada laut yang tak berombak Tidak ada bisul yang tak bengkak Dan tidak ada tuyul yang tidak botak Buah durian Buah kedondong cukup sekian dulu Burung irian, burung cenderawasi Cukup sekian dan terima kasih Ikan kakap, ikan lele, ikan patin, ikan tenggiri Itulah nama ikan-ikan Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekaligus Ustaz kita minta tolong Ustaz untuk memimpin doa Mudah-mudahan kita semua dapatkan berkahnya Semua yang sudah hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT Orang Tuhan juga mendapat berkah Dilancarkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Memiliki anak-anak yang soleh dan soleh Pada Ustaz, kamu silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya wal-murusaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marahuma Wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'asuma Allahumma la tadha'alana fi maqamina hadha Zamban illa ghafartah Wala haman illa farrajatah Wala karban illa kashaftah Wala maridhan illa shafaitah Wala daynan illa addaytah Wala hajata min hawaijid dunya wal-akhirah Illa qadaytah Waya sartah bi rahmatika ya arhaman rahimin Allahumma ja'alna Wa awlaadana wa zuriyaatina Wa talamidana min ahli al-ilm Wa al-qur'an Min hafazil qur'an Min hamalatil qur'an Wa min almustakimina Wa almustakimatil hibz wa kiraatil qur'an Allahumma ja'alil qur'an Rabi'a kulubina Wa nura abasarina Wa jilaa ahazanina Wa zihabahumumina Allahumma rahmna bil qur'an Wa ja'alhu lana imama wa nura Wa huda wa rahma Allahumma zhakkirna minhuma nussiina Wa allimna minhuma jahilna Wa arzukna tilawatahu Ana al-layl wa atrafa al-nahar Wa ja'alhu lana hujjata Ya maulana Ya rabbal al-alamin Allahumma ja'al anfusana mutma'innah Tu'minu bilika'aik Wa taradha biqa'da'ik Ya muyasur yasir Ya mudabbiru dabbir Ya musahilu sahil Sahil alayna kulla asir Bihakil bashirin nadhir Sallallahu alayhi wa sallam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbal alamin Wa alhamdulillahi rabbal alamin Terima kasih.